Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN Tentang tema 1, subtema 1 Pada KD 3.1 dan 4.1 Tentunya kita akan mempelajari Tentang Pancasila Sesuai dengan gambar yang kalian lihat di layar tersebut Oke Pancasila memiliki 5 sila Sila yang pertama itu digambarkan bintang Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Sila yang kedua digambarkan dengan Rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga digambarkan pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat dilambangkan dengan Disimbolkan dengan Itu disimbolkan dengan Kepala banteng Kemudian sila yang kelima Disimbolkan dengan padi dan kapas Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mari kita mempelajari sila yang pertama Yaitu yang berlambangkan dengan bintang Bintang itu artinya sebuah cahaya Dan warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa Yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia Bintang sendiri memiliki lima sudut Nah, lima sudut itu menggambarkan lima agama yang ada di Indonesia dan dipercayai oleh bangsa seluruh rakyat Indonesia Berikutnya kita akan mempelajari penerapan sila yang pertama Yang dilambangkan dengan bintang tadi Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila Bunyinya tadi ketuhanan yang Maha Esa Contohnya adalah Membiasakan diri untuk berdoa sebelum belajar Adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Contohnya Sering kita lakukan sehari-hari ya Sebelum kita belajar Atau kita sesudah belajar Itu kita membiasakan diri untuk berdoa Oke, selanjutnya Contoh lainnya adalah Percaya adanya Tuhan yang Maha Esa Dengan mempercaya adanya Tuhan Maka kita akan berhati-hati Dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia Kemudian Memeluk satu agama atau kepercayaan tertentu Agama menjadi bagian dari identitas diri kita Karena kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan Kemudian Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Ketika kita telah memeluk agama tertentu Maka kita harus menjalankan perintah Dan menjauhi larangan yang ditetapkan Dalam agama tersebut ya Contohnya Ketika kita sudah memeluk agama Islam Maka kita harus sholat Selanjutnya Meningkatkan rasa toleransi di masyarakat Perbedaan diantara pemeluk agama Bisa menjadi sumber konflik atau pertentangan Apabila tidak ada sikap toleransi Toleransi itu apa ya? Toleransi adalah Saling menghormati dan menghargai agama Masing-masing Oke selanjutnya Contoh selanjutnya adalah Menjaga kerukunan antarumat beragama Saat melaksanakan kegiatan keagamaan Setiap orang harus ikut menjaga Agar tidak terganggu Sehingga kehidupan menjadi rukun Tertib dan aman Contohnya ketika ada tetangga kita Yang sedang melaksanakan beribadah sesuai agamanya Hendaknya kita juga menjaga Atau menghormati Agar mereka juga bisa beribadah sesuai kepercayaannya Bukan malah mengganggu atau mengejek ya Nah itu tadi contoh-contoh dari pengamalan Sila Pancasila yang pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Ciri-ciri dari penerapan sila Pancasila yang Sila pertama itu adalah tentang Hubungan manusia dengan Tuhannya Oke untuk yang selanjutnya adalah Sila yang kedua Yang dilambangkan dengan rantai emas Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Yaitu lambangnya atau simbolnya itu rantai emas Rantai melambangkan manusia seling membutuhkan satu sama lain Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai Mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia Sesama manusia ya Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila Yaitu yang pertama adalah Mengakui persamaan derajat antara sesama Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Kemudian mengakui persamaan hak kewajiban antar negara dan mengembangkan sikap tenggang rasa kemudian saling menyayangi antar sesama Nah begitulah tadi pembelajaran kita tentang Pancasila sila yang pertama dan yang kedua Untuk berikutnya silakan dikerjakan tugasnya Kerjakan di buku bubena halaman 11 muatan PKN Karena itu tugas kelompok silakan dikerjakan di rumah ya Karena kondisinya sedang belajar di rumah Sekian dari saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton